Kebanyakan orang menunda pekerjaan karena mereka merasa kurang motivasi Maka dari itu, temukan motivasi Anda untuk melakukan kegiatan atau tugas tersebut secara tepat waktu Ngobrol dan cerita dianyaman jiwa yuk Tenang, kamu gak sendiri kok Suka dengerin True Crime berdasarkan kisah nyata dari seluruh penjuru dunia? Dengarkan podcast tinggal nama yang diangkat dari cerita kriminal majalah Intisari Persembahan video by KG Media dan Intisari di Spotify Saat semuanya sudah terlambat Halo, saya Fika Reski, teman halo jiwa Indonesia Podcast Hanyaman Jiwa episode kali ini berbeda dari sebelumnya Saya akan kasih tau istilah prokrastinasi Sebelum mendengarkan obrolan kali ini Jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Hanyaman Jiwa di Spotify Serta, nyalakan notifikasinya ya Supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan Jumat Tugas dan pekerjaan minggu ini apa kabar? Masih numpuk? Atau udah mulai kamu cicil sedikit demi sedikit? Nah, aku mau tau dulu nih Kamu tim yang lebih suka nyicil tugas sedikit demi sedikit? Atau tim yang lebih lancar ngerjain pas deadline udah di depan mata? Kalau kamu tim yang lebih lancar ngerjain pas deadline udah di depan mata Pasti udah gak asing deh dengan istilah prokrastinasi Ya enggak? Pasti beberapa dari kalian udah mengerti nih istilah prokrastinasi Kalau kamu belum tau, sini deh aku jelasin dulu Jadi, kata prokrastinasi itu adalah tindakan mengganti tugas berkepentingan tinggi Dengan tugas berkepentingan rendah Sehingga tugas penting pun tertunda Nah, ada pun ciri-cirinya bisa kalian ceritau nih Contohnya seperti prokrastinator itu lebih suka untuk menunda pekerjaan atau tugas-tugasnya Mereka juga berpendapat lebih baik mengerjakan nanti daripada sekarang Dan menunda pekerjaan bukan merupakan suatu masalah baginya Selain itu, ternyata masih banyak juga ya nih teman-teman orang yang suka menunda-nunda pekerjaannya Nah, faktornya tuh antara lain kondisi fisik yang mempengaruhi individu tersebut untuk melakukan prokrastinasi Jika kondisi tubuh seseorang dalam keadaan tidak fit atau tidak sehat Maka hal tersebut akan membuatnya merasa malas dalam melakukan sesuatu Sehingga pekerjaannya pun menjadi tertunda Ada pun kondisi psikologisnya meliputi beberapa aspek Yakni motivasi intrinsik, efekasi diri, kontrol diri, dan kesadaran diri Oh iya teman-teman, sampai lupa nih Kalau prokrastinasi ini ada beberapa jenis loh Seperti yang pertama, prokrastinasi fungsional Jadi jenis prokrastinasi ini merupakan penundaan dalam melakukan Atau menyelesaikan tugas yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan detail Prokrastinasi fungsional umumnya dilaksanakan untuk mengumpulkan sebuah data penting, informasi, ataupun referensi lain yang berkaitan dengan tugas penting Biar kamu bisa keluar dari situasi menunda-nunda, aku ada cara efektifnya nih Seperti meningkatkan motivasi Kebanyakan orang menunda pekerjaan karena mereka merasa kurang motivasi Maka dari itu, temukan motivasi Anda untuk melakukan kegiatan atau tugas tersebut secara tepat waktu Yang kedua, cobalah membangun atau menciptakan kebiasaan disiplin untuk mengatur kegiatan diri sendiri sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan Misalnya dimulai dari bangun tidur lebih awal, makan di waktu yang tepat, berangkat tepat waktu, dan melakukan aktivitas lain secara disiplin Apabila Anda sudah bisa membangun kebiasaan tersebut, maka kebiasaan disiplin akan tertanam di diri Anda sendiri Yang ketiga, tanamkan pada diri Anda bahwa akan selalu tersedia pekerjaan untuk Anda Maka dari itu, Anda harus cepat mengerjakan pekerjaan sebelumnya dengan baik dan tepat waktu Cobalah untuk memikirkan masalah atau kendala yang tidak Anda duga yang bisa menghambat pekerjaan Anda Misalnya terjadi kesalahan pada perangkat Anda atau koneksi Anda Dimana hal tersebut membuat pekerjaan Anda menjadi terbengkalai dan tertunda Dari penjelasan aku tadi, kita dapat tarik kesimpulan bahwa prokrastinasi merupakan suatu perilaku menunda individu dalam menyelesaikan tugas-tugasnya Hal ini dapat mendatangkan dampak-dampak yang negatif yang dapat merugikan individu itu sendiri maupun orang lain Maka dari itu, kita sangat perlu untuk mulai mengubah kebiasaan-kebiasaan kita yang dapat mengarahkan kita ke perilaku prokrastinasi Tujuan aku cerita karena kamu gak sendirian Ada aku dan teman lainnya yang sedang berjuang untuk kesehatan mentalnya Kamu harus semangat ya Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan episode Anjaman Jiwa kali ini Dan terima kasih juga mau mendengarkan saya Kalau kamu ingin curhat, jangan sungkan Serim aja ke podcast at kgmedia.id Dan DM di sosial media At medio by kgmedia Dan follow akun Instagram Halo Jiwa Indonesia sebagai sarana penyedia informasi kesehatan mental Dan follow Halo Jiwa Shop untuk merchandise terbaik lainnya Nah, Halo Jiwa Indonesia juga menyediakan layanan konsulin dengan profesional bersama bully.id Dan layanan konsulin sebaya dalam program Ruang Refleksi Online Saya, Afika Reski dari Teman Halo Jiwa Indonesia Ditunggu episode lainnya Yah, udah selesai episode kali ini Tungguin episode Anjaman Jiwa selanjutnya ya Terima kasih telah menonton!